Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada mesin CBR kemarin saya udah habis nge-review atau apalah ya, bongkarnya pentingnya kunci sok panjang dan lain-lain nah, untuk mesin CBR ini kan sama kayak ada sim-simnya ya sebenarnya untuk pemula ini sangat hati-hati, saya pun yang udah sering bongkar itu masih hati-hati ketika melepas ini loh, simnya ini, jadi jangan sampai dilepas semua biasanya tetap nempel, kalau aku misal mau ganti sil clamp satu-satu ataupun sekir satu, ataupun kita tandai ya, kemarin udah siap video kan yang sini, misal sini A, B, C, D ya, nanti masanya juga kayak gitu nah, apabila udah terlanjur seperti ini, udah terhambur gimana ceritanya? nah, ini tadi kan ya, sang mekanik tadi gak sengaja ini ini udah kehambur, pas-pas ini dicabutkan ini miring kan langsung lepas semua nah, masanya gimana? kalau keliru gimana? kan kita gak tahu ini ukuran berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, kan gak tahu ya nah, supaya supaya bisa kepasang dengan normal dan mesin itu tetap halus ada triknya sebenarnya triknya simple tapi ini akan jadi ribet ketika anda gak punya alat alatnya yaitu jangka sorong atau sigmat sekaligus saya mau menjawab kemarin yang bertanya waktu saya left itu ukuran INnya berapa, Xnya berapa untuk CB150 ya nah, CB150R ya itu INnya itu ukurannya kalau gak salah ya seingat saya itu ukurannya 2 mili simnya ya simnya itu 2 mili terus yang X itu ukurannya 1,9 mili ya jadi selisih setelan klepnya pun sekitar 10 mili jadi misal disini ukuran 0,15 ya kalau kita ukur pakai fuller ya disini 0,25 kayak gitu nah dan ukuran sim itu apabila anda mau misal udah habis sekir klep dan lain-lain kan terus bingung upgrade simnya itu berapa nah kalau untuk motor jenis di OAC kayak gini itu biasanya ukuran simnya itu per 0,5 mili ya per 0,05 sorry jadi ukurannya segitu misal ukuran 160 165 170 175 180 185 kayak gitu terus sampai 225 225 210 kayak gitu jadi per 5 ya per 0,05 nah kembali ke topik ya saya sudah panjang lebar jelasin nah tadi kan udah saya jelaskan innya itu sekitar 0, eh innya itu sekitar 2 mili X-nya itu 1,9 mili nah ini ukuran kalau biasa kalau kita beli itu bukan 1,9 ukuran 1,90 nah ini ukuran 200 kayak gitu in sama X itu jelas lebih lebih tipis yang X karena setelan klepnya itu lebih longgar yang X nah nanti bisa kita coba duka misal kita pasang noken asnya terus kita baut itu noken asnya itu bisa gerak apa enggak gitu kalau noken asnya yang tadinya itu bisa gerak dengan lancar terus tiba-tiba kok enggak bisa gerak nah bisa aja anda salah masang nice ya ini udah terlanjur ke hambur nah tadi saya pas cek kok terhambur nah agak kaget ini karena rawan nah kita cek karena di klep ini ukuran 4 klep ini itu panjangnya sama semua jadi panjangnya sama semua terus tutupnya ini juga sama semua pak ya ketebalannya juga sama semua jadi yang membedakan cuma ini kita cek ya saya menggunakan yang digital aja biar mudah ya biar teman-teman lihatnya lebih enak ya oke sekarang kita ukur apabila nilainya enggak persis ya bisa aja ininya yang meleset ataupun ininya ketebalannya yang udah berubah tapi biasanya sih ini yang meleset karena ini tuh keras sekali bahannya ini ya sangat keras jadi biasanya bukan ininya yang rusak tapi malah justru batang klepnya nah dan nah ini saya kasih tau teman-teman ketika motor anda misal yang menggunakan sim kayak gini lah entah itu satria FU entah itu CBR ya bukan fiction ya fiction kan ada setelan di SOHC entah itu ya pokoknya intinya pokoknya mesin-mesin SOHC itu gunakan klep yang original jangan pakai yang jelek-jelek kalaupun aftermarket yang aftermarketnya bagus lah gitu jangan yang jelek karena kalau klepnya ini melar mudah melar ini sering sekali kasus satria FU suaranya kasar nah anda upgrade ininya yang lebih tebel nanti upgrade tebel melar lagi klepnya bunyi lagi kayak gitu terus jadi usahakan pakai klep yang yang bagus dikeras ininya nggak mudah luar batang klepnya oke nah ini 0 ya sudah saya 0 nah terus kita ukur yang mendekati angka yang tadi saya bilang ya di sekitar 200 atau 190 nah ini 2,16 mili berarti ini sekitar 200an kemungkinan ini yang yang in kita singkirkan di sebelah sini nah ya 0 kita ukur lagi 19 berapa ini 191 malah ini 191 oke tadi kan itu 2,16 kita taruh sebelah sini ini aja terus kita ukur lagi ini 0 kita ukur lagi yang ini 2 pas 2 mili pas 2 mili pas nah ntar ini agak ngacu ini kayaknya alatnya maklum merek jelek kita ukur lagi terus 2,01 ini di atas 2 mili jadi kita taruh sini terus 0 lagi kita ukur yang ini 191 nah sama dengan yang ini tadi ini 191 nah jadi yang ini ukurannya sama 191 191 yang ini yang ini 2,1 2,16 yang 1 2,0 berapa tadi 0,3 2 lebih ya 2,2 jadi yang 2 ini memang di atas 2 mili yang disini 1,9 1 1,9 anggaplah ya karena memang alatnya ini kurang presisi ya karena walaupun di belakangnya ada 2 angka tapi ya kayak gitulah jadi ini 1,9 ini 2 mili kan gak ada 19 yang 1,191 192 itu kan gak ada harusnya kalau lompat ya 195 atau 2 mili kan kayak gitu ya nah ini 191 kemungkinan ukurannya ini sih 1,9 dan ini 2,2 2,3 kemungkinan sih 2 mili kecuali 2,5 ya kan atau 2,3 itu 2,1 2,10 kayak gitu ya lompatnya terlalu jauh kalau 2,0 masih ada 0 nya ini kan 2,03 2,02 gakpelah masih di 2 mili jadi kemungkinan besar yang ini itu di in taruhnya di in sini yang tebal itu di in terus yang tipis itu di X nanti apabila suaranya kok dirasa kasar tinggal minda aja mindanya bukan ini kesini tapi yang sini kesini karena di belakang tadi kan ada koma misalkan ini kan 2, sekian komanya itu kan berbeda nah kita tinggal pindah masalah tutupnya itu sama kalau sudah terlanjur ke hambur harus di cek bang bro di cek ketebalannya ininya kalau pengen memastikan lagi takutnya sudah dipasang nanti suaranya kasar ya kan takut kayak gitu bisa dicoba dipasang noken asnya noken asnya dipasang terus diputer-puter kalau gak dibaut misal ini noken as X ya ditaruh di X ini kalau gak dibaut keempatnya untuk CB jenis kayak CB kayak gini ya kalau 4-4nya gak dibaut itu biasanya masih seret kalau hanya 2 kayak gitu itu gak gak presis harus keempat-empatnya dan semuanya harus kenceng itu baru kita bisa gerak-gerakin kayak gitu kalau seret nah itu masalah oke ya mungkin gitu aja dulu yang bisa saya bagikan atau saya share semoga bermanfaat ini tadi udah terlanjur ke hambur ya mudah-mudahan nanti bisa normal lagi ya itu aja jangan lupa di like yang belum subscribe silahkan di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati